Usman, latar belakang Usman dari keluarga bangsawan yang berperan besar dalam keputusan-keputusannya sebagai khalifah Keluarga Umayyah cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam dan Usman mengandalkan pengalaman tersebut dalam keputusan pribadinya Muawiyah sepupunya sudah menjadi gubernur Suriyah dan bekerja sangat baik dalam menjadikan wilayah perbatasan menjadi tulang punggung negara Islam Usman melanjutkannya dengan menunjuk saudara sepersesuannya Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik dari Mesir Seperti halnya di Suriyah Sepupunya yang lain ia tunjuk di Irak tempat mereka memimpin serangan ke tanah Persia Dan lambat lawan menguasai kekuasaan kekaisaran Sasanid Untuk pertama kali muncul dugaan nefotisme dalam sejarah Islam Walaupun sepertinya tidak cukup serius dalam menggambarkan hambatan usaha dan kemampuan memperluas negara Islam Dalam masa kepemimpinan Usman seorang duta muslim dikirim ke Tiongkok untuk membangun hubungan diplomatik antara khalifah dan dinasti Tang Melanjutkan langkah dan penekanan Umar pada militer Usman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam Tujuannya mengagalkan setiap serangan membalik Bizantium Gubernur Suriyah dan Mesir sangat tergantung pada keterampilan orang Kristen lokal dalam membangun kapal laut Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan kerajaan Bizantium menunjukkan semangat besar Dalam pekerjaannya bagi pemerintahan baru Arab Terutama mengingat banyak di antara mereka yang beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain yang tidak diakui Bizantium Kesediaan muslim memperlakukan mereka dengan lebih baik daripada Bizantium berperan besar pada kesediaan mereka terhadap kekhalifahan Hasilnya berupa masyarakat yang damai dan keamanan dari ancaman luar Contohnya saat rombongan armada Bizantium mencoba menguasai kembali Alexandria pada 646 Masehi Tetapi digagalkan oleh para pelaut Kristen yang bekerja kepada kekhalifahan Selain mempertahankan perbatasan, kekhalifahan Islam mampu memperluas pengaruhnya ke Laut Tengah Dengan merebut sifrus dan kereta serta menyerang hingga Sicilia Keberhasilan mereka juga berlanjut di daratan saat Muawiyah mimpin pesukan Suriah yang kuat untuk masuk ke Armenia Melawan kekuasaan Bizantium Darah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penunduk Yunani Menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim Terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jantung Persia Di bawah pimpinan saudara Usman yang lain, Abdullah bin Amir Penaklukan sisa kerajaan Sasanid tak secepat penaklukan Irak Di sana masyarakat lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasanid Akibatnya perang tersebut mengumalkan korban yang lebih banyak dari pesukan Muslim Akan tetapi kesempurnaan kemenangan Muslim Di kodisiyah dalam masa khalifahan Umar Pada dasarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid Hanya masalah waktu untuk menundukkan seluruh kerajaan Kekaisaran Sasanid Zad de Gerd Tidak pernah berhasil menggantikan pesukannya yang habis pada 642 Masehi Dan selama lebih dari 10 tahun berikutnya Sasanid terus berusaha bertahan Pada 650 Masehi Daratan tinggi Iran dikuasai pada 651 Masehi Khorasan pun diambil pada tahun yang sama Raja Sasanid berakhir ditemukan dalam peralian dan dihukum mati Selama satu dekade Pasukan Muslim telah maju dari Irak ke sungai Oksus Dan mencapai pinggiran Asia Tenggara Bagi Usman, memimpin ekspansi militer yang cepat seperti Umar Terserta-merta menghasilkan popularitas yang sama dengan khalifah kedua itu Kekacauan memburuk saat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahnya mulai muncul Terutama akibat penunjukan saudara-saudara umayahnya Bersamaan dengan itu Lambannya penaklukan dibandingkan ekspansi secepat Umar Menyebabkan sedikitnya barang perampasan yang dikirim ke Madinah Sehingga ekonomi mandek Popularitas Usman tentu saja tak setinggi dua pendahulunya Tetapi terlalu berlebihan bila diasumsikan Sedang terjadi revolusi masif untuk menurunkannya dari tampu kekuasaan Malahan sekelompok kecil pasukanlah Yang akan menimbulkan perubahan penuh kekerasan dan kekacauan pada pemerintahan Madinah Pada 656 sekelompok tentara datang dari Madinah untuk memprotes Langsung kekhalifahan terkait dengan kebijakannya Dan perembagian Pampasan antara pasukan dan pemerintahan sipil di Madinah Yang mendengarkan perselesaian itu dari dua sisi Dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil Dalam perjalanan pulang ke Mesir Para tentara itu mencegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir Yang memerintahkan hukum mati bagi mereka Maka mereka kembali ke Madinah dan mengepung Usman di rumahnya sendiri Meskipun menghadapi bahaya kematian Usman menolak memerintahkan penduduk Madinah Mempersenjatai diri untuk melawan pemberontak Ia bahkan mencegah sepupunya Mu'awiyah Mengirim pasukan dari Suriah untuk melindunginya Agar tak terjadi pertumpahan darah di kota Nabi Manyak sahabat Nabi yang menentang pemberontakan ini Tetapi mereka tak berdaya menghentikannya Hukum perang berlaku di Madinah Dan penduduknya hanya bisa tercekam Ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Usman Dan membunuhnya saat ia sedang duduk membaca Al-Quran Khalifah wabat Demikian pula persatuan dunia Islam Sebagai penentu kepemimpinan di Madinah Para pemberontak menunjukkan khalifahan barunya sendiri Pilihan terbaik adalah Ali Karena ia adalah sahabat Nabi yang paling dihormati dan masih hidup Ali terkait dengan Nabi dalam dua cara Sebagai sepupu dan minantu Ali yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan Sebagaimana para sahabat terdekat Nabi Awalnya menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap khalifahan Akhirnya diyakinkan oleh tokoh-tokoh utama lain di Madinah Bahwa dirinya yang paling memenuhi syarat Dan paling mampu untuk mengambil kedamaian di dunia Islam Tetapi ternyata tidak ada tokoh Yang akan sanggup menangani krisis yang dihadapi dunia Islam Masalah yang paling menekan Ali tentu soal penyelesaian pembunuhan Seman Sentimen untuk merabak Untuk menghukum para pemberontak Ma'awiyah bahkan menekankan bahwa Ia tak akan bersumpah setiak kepada khalifahan baru Sampai dia mengambil langkah-langkah Untuk menghukum orang yang telah membunuh sepupunya Akan tetapi Ali yang sama pragmatis dengan pendahulunya Tahu bahwa keputusan untuk menghukum mereka Kemungkinan besar akan berakibat pada pembunuhan dirinya Karena pemberontak masih menguasai Madinah Hal ini selanjutnya akan menjerat dunia Islam Kedalam lingkaran pertumpahan darah Yang sangat ia hindari Ali malah memindahkan ibu kota ke Kufa Dataran subur di Iraq Di sana dukungan terhadap khalifah sangat tinggi Banyak orang di Madinah patah harapan Akan penolakan Ali untuk mengadili pemberontak Tak lama kemudian sekelompok kekuatan berkumpul Dengan tujuan meyakinkan Ali agar menghukum pemberontak Dengan dipimpin dua sahabat Nabi Talhah dan Zuber Serta di Bantu Jan dan Nabi Aisyah Pasukan disebut berangkat ke Iraq untuk menghadap Ali Sulit menilai maksud Ali Dan lawan politiknya dalam mempersiapkan diri menghadap konflik yang akan datang Di kedua belah pihak terdapat orang yang dekat dengan Nabi SAW Dan harus hati-hati terhadap kebelikan pertempuran antar muslim Tetapi kedua belah pihak sangat kagian dengan ijtihad Masing-masing Terutama mengenai tindakan yang benar dalam menangani pemberontak Bagi Ali tidaklah memungkinkan siap politik untuk menghukum mereka Dia meyakini sosial terbaik adalah melayutkan hidup dan berusaha menyatukan umat kembali Bagi penantangnya Penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa perbaikan kesalahan Dan mengirimkan pesan Bahwa kehalifan tidak bisa diganggu seperti yang terjadi dalam penghubungan Usman Kedua argumentasi tersebut Mungkin mengandung kebenaran di dalamnya Tetapi pecahan politik akibat wafatnya Usman terlalu besar untuk diselesaikan Bahkan oleh para sahabat Nabi sekalipun Persilisihan pun tak terelakkan Akhirnya pada 656 Masehi Kedua pasukan tersebut bertemu di Padang dekat Basra, Irak Selatan Beberapa anggota oposisi Termasuk Tolhah dan Zuber Menemui Ali sebelum pertempuan Dengan harapan dapat menghindari pertempuan Sebuah perjanjian damai sementara disetujui Pemimpin kedua pihak yang segan menyaksikan perang saudara terjadi Hanya 20 tahun setelah Nabi Wafat Tetapi pihak ekstremis yang kurang taat Dari kedua kubu Masih memaksa pasukan untuk saling menyerbu Meskipun sudah ada negosiasi antar pemimpin mereka Dalam kebingungan Akhirnya kedua pesukan Berbenturan Dan masing-masing yakin Pihak lainlah yang memulai pertempuan Hasil perang yang nantinya dikenal dengan perang unta ini Tak dapat dipastikan Kedua belah pihak mengalami kehilangan besar Tolhah dan Zuber Tewas dan kekacauan Ali dan Aisyah lolos tanpa cedera dari pertempuran Tetapi mereka patah harapan menyaksikan perang saudara pertama Dalam sejarah Islam ini Aisyah kembali ke rumah di Madinah Ditemani oleh pengawal militer yang disiapkan Ali demi keselamatannya Aisyah memutuskan untuk menarik diri Dari urusan politik hingga wapat Pada 678 Masehi Meskipun telah terjadi pertempahan daerah Posisi Ali sebagai khalifah masih belum aman Muawiyah bersikap netral Dalam konflik Ali dan penentangnya Tetapi tetap tak bersumpah setia kepada Ali Menghukum pembunuh Sampai Ali menghukum pembunuh sepupunya Ali tidak bisa memerintah dengan efektif Saat salah satu gubernur terkuat di dunia Islam Tak mau tunduk pada otoritasnya Kan tetapi Ali masih mempertahankan pendapatnya Bahwa menghukum pemberontak bukanlah prioritas Dan tidak bisa dijalankan dalam keadaan apapun Kali ini untuk menghindari pertempahan daerah lebih jauh Ia bersedia bertemu dengan Muawiyah untuk menyelesaikan prosesan melalui arbitrase Kedua belah pihak bertemu Di suatu tempat antara Irak dan Syria Di daerah asal masing-masing pendukung Pada 658 Masehi Apa yang tepatnya terjadi pada negosiasi Dan bagaimana hasilnya sulit disibak Dari kabut sejarah Tetapi Sepertinya sang penengah mendukung solusi Yang menurunkan Ali dan Muawiyah dari kekuasaan Lalu melakukan pemilihan hurifah baru Seat hasil arbitrase ini diumumkan kepada kedua belah pihak Sekelompok pendukung Ali menentang keputusan Meningkat mengatakan Keputusan hanya milik Allah Yang menolak menerima legitimasi penengah Kelompok tersebut mengutuk Ali Karena mengizinkan nasib politiknya Ditentukan oleh manusia biasa Yang bisa berbuat salah Posisi Politik ekstrim mereka berubah menjadi Posisi keagamaan ekstrim Yang menganggap setiap manusia berdosa Sebagai kepir Setelah memisahkan diri dari kelompok Pendukung utama Mereka Mendapatkan nama Khwarij Yang berarti orang yang meninggalkan Kelompok Khwarij Terus menyebar teror Di pedalaman Irak Memerangi siapapun yang setuju Dengan posisi fanatik mereka Sementara itu Ali yang menolak hasil arbitrase Karena Menganggapnya cacat Menegaskan bahwa bekas penukungnya Itu menjadi kelompok pertama dalam sejarah Yang telah membebaskan diri Dari teologi Islam yang diterima Mereka tidak bisa dibiarkan bebas Dengan teror yang merajalela Ia mengumpulkan pasukan Dan menghadapi oposisi tersebut Pada musim panas 658 Masehi Kelompok utama Khwarij Bahasa dihancurkan Tetapi tersebut Rekan tersebut Tetap berlanjur Dalam bentuk Klandestin Sembunyi-sembunyi Dengan tujuan menurunkan Ali dan Mu'awiyah Usaha percobaan Pembunuhan Mu'awiyah Di Damaskus oleh Khwarij Akan tetapi mereka berhasil Membunuh Ali Saat Ali sedang Salat Jumat di Masjid Kufah Seorang pembunuh Menikamnya Membuat kekuasaan Yang berkejolak Yaitu berakhir Dalam kekerasan Tampuk kalipahan Pun jatuh pada Satu-satunya orang Di dunia Islam yang dapat Dukungan luas Dan mampu menjadi Pemimpin efektif Mu'awiyah